Kali ini saya akan melakukan unboxing dan review Indomie mie goreng greeting spesial Oke ini adalah mie greeting goreng spesial Indomie Untuk tanggal keadaan lorosanya, tertarik disini Tanggal 27 bulan 1, 2018 Angkap dengan bumbu dan sayuran kering Ini gambar saran penyajiannya ya Ada SNI nya disini Ada logo halal dari Majelis Olahme Indonesia Berat bersihnya 90 gram Ada BPM-nya Produksi PD Indofood Bagian belakangnya ada informasi nilai gisi tertara Cara memasak dan lainan konsumen ya Yang tertara disini Ini ada barcode-nya Dan ada komposisi tertara disini Ada logo Indofood ya disini Oke Kita unboxing untuk mengetahui isinya seperti apa Pertama yang kita dapatkan yaitu Sayuran kering Bumbu bubuk Minyak sayur Kecap Sawas Sudah cuma itu aja Lalu mainsternya ya Bentuknya keriting seperti ini Surah standar Kita buka dulu Bumbu bubuknya Ini bumbu bubuknya Seperti ini Lalu ini adalah sayuran keringnya Sayuran kering Sayuran kering Banyak ya Banyak ya Mewah ya Lalu ini adalah Minyaknya Minyak sayur Buka sekarang ya Semuanya Minyak sayur Lalu ini sausnya Saus Dan ini adalah kecapnya Kecap Oke Akan saya masak dulu ya Oke ini adalah minyak Seperti ini ya Setelah saya masak hasilnya Ini mie goreng Bentuknya Bentuknya keriting banget Ini Seperti sosis Keringnya tadi Saya coba dulu Enak Sayuran keringnya Enak ya Oke akan saya coba dulu ya Ini ya Minyak Enak ya Enak 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 ini Oke dengan ini Saya berani membaris nilai 5 bintang